Review 2,5 tahun pake aplikasi Sibank Sudah 2,5 tahun saya memakai aplikasi Sibank dan ada beberapa fitur dan update terbaru Mulai dari Sibank yang sekarang sudah ada kantor fisiknya dan juga ada perubahan di tampilannya Yaitu ada Sibank pinjam Kita akan bahas sama-sama semua itu di video ini ya Tapi masih ada banyak banget yang tanya ke saya mulai dari kenapa kok bunga Sibank itu nggak bisa ditarik Apakah benar Sibank itu tidak dijamin LPS? Apakah bunga Sibank itu riba dan juga ada banyak laporan-laporan dari sobat-sobat sekalian Dimana rekening Sibanknya itu keblokir Nah di video ini kita akan coba bahas satu persatu semua pertanyaan di atas Agar sobat investor bisa tahu apakah menabung di Sibank itu masih tetap aman dan menguntungkan Video ini akan saya bagi menjadi 3 part Di part pertama saya akan review singkat aplikasi dari Sibank Di part kedua saya akan menjawab hal-hal tentang Sibank Yang paling banyak ditanyakan ke saya Dan di part ketiga saya akan menunjukkan perbandingan Sibank dengan bank digital lainnya Seperti Neobank, Blue, Chromebank dan juga bank digital lain Jadi langsung saja kita mulai videonya Part pertama review 2,5 tahun pakai aplikasi Sibank Kita langsung lihat saja tampilan dari aplikasi Sibank ya Nah di sini tampilannya bisa dibilang sangat bersih Di bagian atas itu ada nama kita dan nomor rekening Di bagian bawah itu ada saldo Di sini total saldo saya adalah 110 juta rupiah Dengan akumulasi pendapatan bunga itu sekitar 14,8 juta rupiah By the way pendapatan bunga ini hanya total pencatatan saja ya Jadi ini adalah keuntungan akumulatif dari awal menabung 2,5 tahun yang lalu hingga saat ini Jadinya ya kurang lebih seperti ini Bunganya sendiri sudah tercampur ke dalam saldo ya Karena ini sifatnya pencatatan Jadi bahkan ketika saldo saya 0 sekalipun Akumulasi bunganya tetap tercatat 14,8 juta rupiah Ada 2 produk utama yaitu tabungan dengan bunga 3,75% per tahun cair setiap hari Dan deposito dengan 3 tenor Yaitu yang 1 bulan bunganya 5% per tahun Yang 3 bulan bunganya 5,5% per tahun Dan yang 6 bulan bunganya 6% per tahun Saya pribadi semuanya saya taruh di tabungan Meskipun memang bunganya lebih sedikit Tetapi saat ini dijamin LPS Dan memang uangnya itu hanya sekedar untuk uang parkir ya Saya akan gunakan uangnya sewaktu-waktu ketika saya perlukan Nah ada fitur baru juga kalau kita scroll ke bawah Yaitu si bank pinjam Dan saya pribadi saya tidak menyarankan untuk memakai fitur ini Karena memang dengan si bank pinjam ini Kita nantinya akan jadi berutang Sama seperti pay letter dan juga sama seperti pinjol Kalau tidak hati-hati Utangnya nanti akan menggunung dan bunga yang dibayarkan Itu bisa jadi lebih tinggi daripada apa yang kita pinjam Nah kelebihan dari si bank ini selama 2,5 tahun saya pakai Yang pertama ini adalah bank resmi Bukan aplikasi abal-abal Dan karena memang ini bank resmi Maka terdaftar dan diawasi oleh OJK Tampilan aplikasinya paling bersih Loading timenya cepat Dan juga smooth diantara bank-bank digital lain Yang pernah saya coba Seperti Neobank, Blue, Livin, MyBC, Aalo dan lain sebagainya Dan yang ketiga khusus tabungannya Ini dijamin oleh LPS Karena di bawah 4,25% per tahun Tapi tentu saja depositonya tidak ya Dan yang keempat tidak ada biaya admin bulanan Yang kelima ini yang paling utama Ini yang merupakan kelebihan favorit saya Yaitu transfer antar banknya gratis Top up juga ke dompet digital juga gratis Bahkan kuotanya bisa sampai 100 kali per bulan Yang keenam ada fitur undang teman Jadi bisa ada income tambahan Nanti bisa diklik bagian undang teman Dan ini adalah kode referral saya Bagi yang daftar pakai kode referral ini Bisa dapat saldo tambahan Dan yang ketujuh si bank ini Per November 2023 Sudah profit dan sudah mencetak laba bersih Sebesar 231 miliar rupiah Jadi sangat jauh dari potensi bankrut ya Dan ini berbeda dengan bank digital lain Seperti Neobank yang per November 2023 Masih merugi sebesar 540 miliar rupiah Yang kedelapan sekarang sudah ada kantor cabang Di kota-kota besar Jadi kalau ada komplain-komplain Bisa juga datang ke kantornya ya Alamat kantornya bisa dilihat di bagian ini Tapi tersusun saja aplikasi ini ada kelemahannya Yang pertama depositusi bank Baik yang 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan Itu tidak dijamin LPS Karena di atas 4,25% per tahun Ini adalah aturan dari LPS Yang kedua belum ada tabungan syariah Jadi bunganya bersifat riba Dan yang ketiga tidak ada kartu debit dan ATM Meskipun begitu dengan fitur transfer 100 kali ke antar bank Kita bisa tinggal transferkan saja uang kita ke rekening kita Yang ada ATMnya dan kita tarik lewat ATM tersebut Misalnya kalau kita punya rekening BCA Ketika kita mau tarik uangnya kita tinggal transferkan saja ke BCA Dan kita tarik pakai kartu ATM BCA kita Nah sedikit tentang Sibank Sibank adalah aplikasi bank digital milik C-Limited Indukusaha dari Shopee Dan kalau kalian belanja di Shopee Ada pilihan untuk memakai Sibank dengan promo gratis ongkir ya Jadi bagi yang tertarik untuk pakai Sibank Sekali lagi bisa pakai kode referral saya Nantinya akan ada cashback yang masuk Bagi pendaftar baru yang menabung minimal dengan saldo Rp50.000 Selama 3 hari berturut-turut Part kedua Pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar Sibank Pertanyaan pertama Banyak banget yang nanya ke saya Kalau bunganya Sibank itu nggak bisa ditarik Nah kita akan coba kembali lagi ke tampilan Sibank saya Ini adalah total saldonya Dan ini adalah pendapatan bunganya Totalnya adalah Rp14,8 juta Kalau dilihat-lihat memang betul tidak ada tombol buat tarik bunga Rp14 juta Tapi jangan bingung ya Bunga tabungan ini sudah masuk kok setiap hari menambah saldo kita Kalian mungkin nggak sadar karena memang jumlahnya kecil Kalau hanya kita lihat satu hari saja Jadi angka Rp14,8 juta ini adalah Akumulasi dari seluruh keuntungan yang masuk ke saldo saya Di awal-awal saya berinvestasi Saya bahkan bisa menaruh saldo yang cukup banyak ya Sempat saya taruh sampai ratusan juta Dan pada saat itu bunganya masih 7% per tahun Sehingga akumulasi saldo saya itu lumayan besar Bagi yang nggak percaya Yuk coba kita cek riwayat transaksi ya Kita ganti semua transaksi dengan bunga dan pajak Nanti akan terlihat berapa bunga yang kita dapatkan setiap harinya Kita bisa scroll sendiri dan kita bisa cocokkan sendiri ya Lalu bagaimana caranya kita bisa menarik bunganya yang sudah masuk tadi Nah karena bunganya sudah bertambah ke saldo Misalnya Sobat Investor punya tabungan 1 juta Dan setiap harinya akan bertambah saldonya Maka kita tinggal transferkan saja tambahan saldo dari bunga tadi ke rekening yang mau kita tuju Maka kita bisa tarik bunga kita Pertanyaan berikutnya adalah apakah nabung di Sibeng itu dijamin LPS? Ini adalah pertanyaan dari banyak akun Dan kembali saya ingatkan kalau untuk tabungannya sendiri itu di bawah tingkat penjaminan bunga LPS Yang mensyarakan tingkat bunga maksimal sebesar 4,25% per tahun Tabungan di Sibeng itu hanya 3,75% ya Jadi saya pribadi sempat chat ke akun admin dari Sibeng dan mereka menjawab Kalau khusus tabungan Sibeng itu dijamin LPS Tapi kalau depositonya karena di atas 4,25% maka tidak dijamin LPS ya Tapi katanya Sibeng kan terdaftar sebagai bank peserta penjaminan LPS Nah ini yang perlu Sobat Investor perhatikan ya Bukan berarti kalau terdaftar sebagai bank peserta penjaminan LPS Itu artinya aturan LPS tidak berlaku Siapapun banknya kalau mau dijamin LPS harus mengikuti aturan LPS Yaitu tingkat bunganya itu harus di bawah 4,25% Dan maksimal uang itu adalah 2 miliar per nasabah per bank Pertanyaan selanjutnya Apakah di Sibeng itu ada unsur riba? Jawaban saya adalah iya Karena Sibeng adalah bank konvensional bukan bank syariah Jadi buat yang punya keyakinan untuk tidak mau ada riba Sebaiknya cari bank lain yang syariah Setahu saya ada beberapa bank syariah Yaitu BSI, kalau digital ada bank jago syariah, Aladin dan lain-lain Nah ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Kenapa kok rekening saya keblokir? Dalam beberapa hari ini ada banyak sekali yang komen ke akun saya Mulai dari Youtube, TikTok dan juga Instagram Kalau rekening banknya keblokir Seumur umur saya belum pernah ada masalah ya Apalagi sampai rekeningnya keblokir Jadi saya lumayan kaget kenapa kok masalah ini banyak terjadi Nah disini ada beberapa komen masuk ke saya Yang bilang kalau pada akhirnya setelah diurus Rekeningnya sudah bisa dipakai lagi Nanti saya coba bacakan satu persatu ya Ini ada komentar Bisa bantu nggak akun si bank aku keblokir? Nah user ini ternyata sudah update Dia mengatakan kalau sudah kembali akunnya Dan disini dikatakan kalau caranya adalah menelpon CSnya Dan menelponnya disarankan untuk malam hari Karena kalau siang itu pelayanannya cukup lambat Tapi memang ketika menelpon di CS Itu harus siapkan pulsa Karena memang telpon ke CS itu tidak gratis Oke ini juga ada komentar Aku ada saldo lumayan tapi bener-bener deh keblokir Dimana CSnya nggak membantu sama sekali Ini udah hari keempat keblokir Nah tapi ternyata ada update terbaru Kalau akunnya itu sudah tidak terblokir lagi Karena sudah ngurus ke kantornya langsung Nah jadi bagi sobat investor sekalian Yang kebetulan di kotanya ada kantor dari si bank Ketika ada kejadian seperti ini Boleh juga langsung datang ke kantornya si bank Karena disana bisa dibantu Ini juga ada komentar Akun si bank saya juga keblokir Perusahaan habis nelpon CS Tapi akun belum bisa masuk Tapi setelah beberapa hari Ternyata sudah ada update Kalau akunnya itu sudah tidak terblokir lagi Nah salah satu cara yang sobat investor juga bisa pakai adalah Bisa juga DM Ataupun spam comment Di dalam sosial medianya si bank Ada di Instagram dan juga ada di Twitter Biasanya responnya cukup lumayan responsif Karena saya juga sempat lihat sosial media dari si bank Disitu adminnya lumayan membalas Segala komentar-komentar yang ada Jadi silahkan juga dipakai Selain juga telpon ke kantornya Juga bisa komen di akun adminnya Nah bagi kalian yang tidak ingin rekeningnya Tiba-tiba terblokir Sebaiknya hindari beberapa hal ini ya Yang pertama jangan pernah akun si bank dengan 2 perangkat Ini hampir pasti auto-keblokir ya Karena tujuan si bank itu sebenarnya baik Mencegah agar rekening kalian tidak dibobol oleh orang lain Tapi proses pengurusannya memang bisa memakan waktu hingga 1 minggu Yang kedua selalu ingat password dan PIN Kalau kalian lupa bisa cek prosedur untuk lupa password Dan PIN yang sudah diberitahukan di website dari si bank Oke ini pertanyaan selanjutnya Si bank kalau nggak ada kartu ATMnya Narik tunainya gimana ya kak? Nah sebenarnya tadi sudah saya jawab Cara tarik tunainya adalah kita transferkan saja Ke rekening kita yang ada ATMnya Misalnya kalau kita punya rekening BCA Atau mandiri atau BNI Ya tinggal kita transferkan ke situ Tentu saja gratis ya Karena ada kuota 100 kali per bulan Dan kita tinggal tarik ATMnya Pertanyaan berikutnya adalah Nggak dijamin LPS kok berani taruh sampai ratusan juta disitu Kalau menurut saya pribadi Bukan berarti yang tidak dijamin LPS Itu semuanya sudah pasti resikonya sangat besar Yang bener-bener dijamin itu ada 2 Sebenarnya yaitu deposito dijamin oleh LPS Dan juga ada obligasi negara Yang dijamin oleh pemerintah Mau reksadana, saham, emas, dan insumen investasi lainnya Itu semuanya tidak dijamin Apakah ketika itu tidak dijamin Maka ada resiko yang cukup gede Jawabannya tidak Selama kita sudah melakukan riset Kalau menurut saya Sibank itu tergolong bank yang sudah lumayan sehat Sudah menghasilkan laba juga Dan juga ada terjadi perbaikan Dalam kinerja keuangan dari Sibank Jadi kalau menurut saya lumayan aman ya Dan juga induk usaha dari Sibank itu adalah Shopee Yang kita tahu punya kekuatan finansial yang cukup tinggi Tapi balik lagi Kalau memang dirasa tidak nyaman Sebaiknya pilih saja bank lainnya Atau mungkin bank konvensional Yang benar-benar memang dijamin oleh LPS Part ketiga Perbandingan Sibank dengan bank digital lain Jujur ini adalah pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan juga ya Bagi kalian yang mau fokus cari bunga yang tinggi Memang ada beberapa pilihan lain Salah satunya adalah Neobank Dimana punya produk yang serupa Yaitu tabungan yang cair tiap hari bunganya Dan disini bunganya adalah 5% per tahun Versus di Sibank itu adalah 3,75% per tahun Dan depositonya bisa sampai 8% per tahun versus 6% Kalau di Sibank Bahkan ada juga sekarang aplikasi bank digital baru yaitu Chromebank Yang tabungannya itu cair setiap tahunnya itu lebih tinggi lagi yaitu 6% per tahun Dan depositonya itu bisa sampai 8,75% per tahun Tapi kalau saya pribadi Kenapa kau mau milih Sibank? Alasannya cukup simpel Karena aplikasinya itu sederhana dan bersih Kemudian kuota transfernya juga lebih banyak Bisa 100 kali per bulan Dan juga tingkat cukup bunga yang besar tadi Juga ada konsekuensinya yaitu tidak dijamin LPS Neobank sendiri bahkan sampai saat ini masih merugi secara operasional Bahkan meruginya sampai lebih dari 500 miliar Jadi kalau saya pribadi patut berhati-hati ya untuk taruh uang yang cukup banyak Apakah saya masih pakai Neobank? Jawabannya masih Tapi saya akan pakai secara hati-hati Dan biasanya saya taruh di deposito saja Yang saya bisa ambil maksimal 1 bulan Kebanyakan saya juga ada taruh di deposito 7 hari Atau sekalian saya taruh saja di tabungan agar cepat untuk dipindahkan Nah saya juga pakai beberapa aplikasi bank digital lain Ada aplikasi Blue BCA Dimana salah satu keunggulannya adalah kita bisa bikin beberapa kantung sesuai dengan tujuan kita Kemudian disitu kita juga bisa transfer gratis Dan yang paling menarik adalah ketika kita transfer uang kita di BCA ke Blue by BCA Itu tidak dikenakan biaya administrasi Jadi biasanya ketika saya dapat uang dari BCA Saya akan transfer dulu ke Blue Kemudian saya transfer lagi ke Seabank Saya juga pakai bank jago karena memang bank jago itu masuk dalam ekosistem bibit ya Karena saya banyak taruh uang saya di aplikasi bibit untuk investasi jangka panjang Nah oke itu saja dari saya Bagi yang mau mendaftar boleh juga cek kode referral saya untuk cashback saat pendaftaran Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Dan bagi sobat investor kalian yang ingin membeli merchandise dari channel di BCA Investasi Bisa juga beli di Tokopedia Linknya saya taruh di deskripsi Bye